Selamat pagi, Salam Inspirasi Jumpa lagi kita dalam Sering Inspirasi Kali ini kita bahas juga hal lain yang cukup trending di tengah masyarakat Itu orang-orang yang suka memberi nasihat Kalau karena itu, coba kita bahas Seperti apa saja nasihat yang sehat Sebagianya, nasihat itu adalah menyehatkan Menimbulkan sehatnya pergaulan Menimbulkan sehatnya pemikiran Menimbulkan sehatnya persahabatan Dan kalau bisa juga menimbulkan sehatnya pendapatan Sampai nasihat itu malah merusak Merusak pergaulan, merusak persahabatan Dan mungkin juga merusak pemikiran Di era yang serba bebas Atau kebebasan yang kebablasan setelah reformasi Banyak orang yang merasa Lebih pintar, lebih baik Dengan cara nekat menasihati orang lain Sepertinya yang terjadi di pertandingan sepak bola Banyak sekali penonton-penonton Kalau lagi nonton sepak bola Itu berkomentar Seolah jauh lebih pintar Daripada pemain terhebat dunia mungkin Atau seorang penonton berkomentar Yang merasa dirinya lebih hebat Dari pelatih terhebat Kerana coba kita sharing Seperti apa saja Nasihat yang sehat itu Nasihat yang sehat itu yang pertama adalah Harus datang dari orang yang sudah melakukan Ibarat orang memberi Ya dia sudah memilikinya Misalnya seseorang menasihati agar rajin Ya orang itu sudah rajin Lalu yang kedua Nasihat yang sehat itu adalah Hanya ketika diminta Jangan pernah menasihati orang lain Tanpa diminta Jika anda diminta menerhati Berarti anda pantas menasihati Lalu Sarat ketiga dari nasihat yang sehat Adalah Disampaikan dengan cara yang satu Dengan cara yang baik Lalu yang keempat Sarat keempat dari nasihat yang sehat Adalah Nasihat itu Adalah Bertujuan dengan baik Memperbaiki Bukan menggurui Apalagi menyakiti agar Karena kalau kita ingin menasihati orang lain Persamakanlah diri kita Kalau perlu kita merendahkan diri Di bawah orang yang kita nasihat Lalu Sarat kelima dari nasihat yang sehat Adalah Disampaikan secara tersembunyi Atau empat mata Jangan menyampaikan nasihat di depan umum Karena itu sama dengan Permalukan orang lain Lalu Sarat Sarat ke enam Dari nasihat yang sehat adalah Jika Kita menyampaikan nasihat Merasa tidak pas Maka Sampaikanlah nasihat itu Melalui orang yang tepat Apakah orang yang Sangat dekat dengan orang yang akan kita nasihati Atau orang yang sangat dihormati Oleh orang yang Akan kita nasihati Lalu Sarat terakhir dari Nasihat yang sehat adalah Nasihat itu diakhiri Dengan permintaan Mohon maaf Jika kurang berkenaan Walaupun kita sudah diminta Menesati Tetapi tetap Kita akhiri dengan Permohon maaf Mohon maaf Jika kurang berkenaan Demikian Sering kita pada pagi hari ini Semoga ada manfaatnya Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih.